Hai Sobat Info, aku yakin deh di antara kamu, pasti banyak yang berpikir bahwa jodoh itu merupakan perkara yang rumit kan? Mungkin juga hampir semua orang setuju dengan pendapat yang satu ini. Tapi kita semua harus tahu nih, bahwa dari zaman kuno hingga era digital, sulitnya menemukan pasangan hidup ternyata menjadi masalah bagi banyak orang. Ditambah dengan kesibukan yang menyita waktu dan kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi, jumlah pria dan wanita lajang di tiap negara pun terus bertambah. Ternyata selain itu nih ya guys, rendahnya jumlah pernikahan bahkan sudah menjadi masalah sosial di Cina dan juga Jepang. Tetapi sebenarnya jomblo bukan masalah sosial baru. Sejak berabad-abad lalu, kesulitan dalam mencari jodoh sudah bikin nenemo yang kita pusing loh guys. Seringnya malah dianggap sebagai sesuatu yang memalukan sih, karena itulah berkembangnya berbagai tradisi yang bertujuan untuk membantu si lajang agar enteng jodoh. Tapi jangan salah, ada juga nih tradisi untuk mempermalukan mereka yang tidak kunjung berumah tangga. Dan berikut ini adalah beberapa di antaranya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini ya guys. Terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Di Siram Bubu Kayu Manis Kalian harus tahu nih guys, bahwa Denmark punya tradisi unik yang berkaitan dengan para jomblo. Mereka yang masih melajang, tidak punya pasangan saat usia menginjak 25 tahun, akan disiram bubu kayu manis beramai-ramai. Hal ini sih tidak ada bedanya dengan tradisi lempar telur dan juga tepung yang dilakukan para pelajar Indonesia saat teman mereka berulang tahun. Nah yang lebih parahnya nih ya, jika sampai usia 30 tahun, mereka masih melajang, mereka akan mendapatkan nasib yang lebih sia lagi, yaitu disiram dengan bubuk lada. Aduh kebayang gak sih? Kayaknya kayu manis aja udah bersin-bersin, apalagi lada ya. Hmm, dilansir dari mirror nih ya guys, tradisi ini sudah berumur ratusan tahun, berkaitan erat dengan para saudaga rempah yang identik dengan status jejaka tua. Mereka terlalu sering berpergian untuk urusan dagang, sehingga tak ada waktu untuk mencari jodoh deh. Gokon Dilansir dari Japan Today, Gokon merupakan kepanjangan dari godoh konpa yang secara harfiah berarti kumpul-kumpul campuran. Hal ini merupakan ajang gaul sekaligus mencari jodoh yang sangat umum dilakukan oleh muda-muda di Jepang. Bentuknya sih seperti kencan buta yang dikemas dalam pesta minum-minum atau karaoke. Biasanya nih ya, sekumpulan gadis muda akan bertemu dengan para pria yang semuanya masih lajang. Sepanjang malam mereka mencoba saling mengenal dan menjajaki kemungkinan untuk menjalin kedekatan yang lebih jauh lagi. Sayangnya nih ya, Gokon bisa menjadi kedok untuk pelecehan seksual loh guys. Tak jarang nih ya para pria menggunakan cara ini untuk memanfaatkan gadis muda. Dan menurut survei terhadap 300 wanita yang dilakukan oleh majalah SPA, sebagian besar mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan saat Gokon. Biasanya, wanita-wanita ini dipaksa minum terlalu banyak agar para pria yang hadir luasa deh melakukan tindakan yang tidak pantas kepada mereka. Black Day Bisa dikatakan ya guys kalau Black Day itu merupakan hari raya dari kaum jomblo di Korea Selatan. Waduh, ada hari rayanya nih guys. Selain itu nih ya, dirayakannya tepat 2 bulan setelah Valentine's Day dan sebulan setelah White Day. Pada hari ini, mereka yang tidak punya pasangan, tidak mendapatkan hadiah saat Valentine dan juga White Day, akan merayakan kesialan mereka dengan pesta. Para jomblo ini memakai baju serba hitam dan menyantap makanan yang berwarna hitam pekat pula. Biasanya sih jeng jem yun atau mie pasta kedelai hitam yang citra rasanya agak pahit nih. Sambil makan dan minum-minum, mereka bebas deh mengeluhkan kehidupan asmara yang payah sampai akhirnya hari berganti. Gwang Gunji Kalau di Korea Selatan punya Black Day, di Cina ada Gwang Gunji atau Hari Lajang. Secara harafiah, Gwang Gunji itu berarti hari raya ranting telanjang. Ranting telanjang adalah sebutan untuk para perjaka tua di Cina. Tetapi jangan salah loh guys, tidak hanya pria saja yang merayakannya. Gwang Gunji dirayakan setiap tanggal 11 November oleh semua warga di Cina yang masih belum beruntung dalam soal asmara. Kenapa dipilih tanggal 11 November? Yaps, karena tanggal 11 November menggunakan empat angka satu, yakni yang menyerupai orang yang sendirian. Dilansir dari Times, tradisi Gwang Gunji pertama kali dirayakan oleh para mahasiswa di Universitas Nanjing pada tahun 1993. Tradisi ini kemudian mereka bawa sampai lulus dan akhirnya populer hingga ke seluruh Cina. Bahkan belakangan ini ya guys, Gwang Gunji dimanfaatkan oleh industri e-komersi dan berkembang menjadi hari belanja online terbesar di dunia. Festival Mempelai Para pemuda dan juga pemudi keturunan Rom atau Gipsi di Bulgaria yang masih lajang nih ya guys, akan mencari jodoh lewat Festival Mempelai yang dilangsungkan di Stara Zagora empat kali dalam setahun. Di sini para pemuda Rom, dari komunitas Kalaizi yakni keturunan imigran kelas pekerja, yang mencari nafkah sebagai pengrajin tembaga akan saling bertemu, berdansa, dan juga mencoba untuk saling memikat. Kadang nih ya, mereka juga ditemani oleh orang tua masing-masing loh guys. Tujuan utama dari mereka adalah mencari calon suami dan juga istri. Bahkan ya guys, selain itu, biaya pernikahan dan pengaturan finansial setelah menikah juga bisa dibahas lagi berkenalan. Pasalnya, Kalaizi merupakan warga dari gorongan ekonomi menengah ke bawah. Bagi mereka nih ya, pernikahan yang baik itu tercukup dengan hanya dilandasi cinta. Ternyata mendapatkan jodoh dengan harga yang pantas juga merupakan hal yang sangat penting. So, itu dia guys, tradisi dan juga hari istimewa yang khusus didedikasikan untuk para jomblo. Kira-kira ada gak sih kebiasaan yang serupa di daerah kamu? Tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!